Hai guys, ketemu lagi bareng saya Xander Oke guys, kali ini kita akan membuat sebuah gambar icon barbershop yang bentuknya seperti ini dan ada sedikit warna merah dan biru Oke, langsung saja kita mulai dari awal langsung saja kita buat size-nya seperti biasanya kemudian kalian gunakan rectangle untuk membuat langkah dasarnya silahkan buat posisi ke tengah-tengah kita mudah untuk mengaturnya dan kemudian kita ubah warnanya menjadi gradient seperti ini dan untuk line-nya kita buang, kita hapus jadi kita akan menggunakan tanpa stroke atau tanpa line kamu bisa menampilkan warna gradient kalian di swatches ini klik disini lalu kita pilih gradient karena disini saya akan menggunakan warna metal kalian bisa pilih disini adalah berbagai pilihan warna metallic oke, juga sudah kalian bisa langsung duplikat sekali lagi lalu kecilkan dan tekan ALT tarik ke kanan gunakan direct 1 untuk membuat round corner begitu juga dengan kotak awal kotak dasar dan untuk baris yang kecil ini gajahnya kita agak sedikit geser agar tidak terlihat menyatu dengan kotak belakangnya jadi kita bisa menggeser sedikit untuk warnanya lalu kemudian duplikat tahan ALT yang telah tarik ke bawah sambil tekan zip kemudian klik tekan zip lalu group dan ubah menjadi posisi tengah-tengah atau center oke, sudah sudah begini kalian silahkan duplikat sekali lagi untuk kotak yang bawah tarik ke new layer lalu kita hilangkan round corner tekan ALT tarik ke dalam setelah itu ubah warnanya menjadi warna sementara terserahkan untuk warna putih ini nanti karena saya akan mengubahnya warna putih tekan ALT tarik ke dalam kemudian duplikat untuk warna hijau ini sekali lagi dan biarkan yang satu di dalam biarkan yang satu di luar untuk yang di dalam kita letakkan di bagian atas atau kita bisa mencoba untuk merubah warnanya agar mudah untuk membedakan kemudian jika sudah silahkan kalian buat garis kotak sekali lagi penubah menjadi warna merah duplikat tekan ALT tarik ke bawah lalu buat warna biru ctrl G group atau perikanan group kemudian tekan ALT tarik ke bawah duplikat lalu kalian bisa ctrl jika sudah tekan E tombol E pada keyboard kalian pilih kalian slide untuk warna merah biru ini lalu tekan tombol E atau kalian bisa temukan di tool block kamu pilih free transform tool lalu jika sudah muncul garis seperti 4 seperti ini kalian tarik ke bawah sambil tekan si oke kalian group as saja geser baik jika sudah kalian bisa duplikat kembali untuk warna kuning ini ctrl c ctrl f lalu tekan shift dan klik kalian klik asli duplikat tadi yang warna kuning ini lalu kemudian klik yang warna merah biru oke silahkan gunakan pathfinder pilih unite sorry maksud siap oke silahkan gunakan pathfinder lalu pilih divide klik lalu klik kanan ungroup dan delete untuk yang tidak perlu atau yang diluar garis karena hasil pathfinder tadi sisa silahkan kalian delete juga untuk yang warna kuning yang berlebih oke oke kemudian kalian silahkan ubah warna hijau menjadi warna gradien warna white dan kemudian kalian duplikat warna hitam menjadi dua yang satu sebelah kanan yang satu sebelah kiri atau jika kalian rasa warna hitam terlalu pekat kalian bisa mengubah warnanya menjadi abu-abu oke seperti ini dan untuk warna kuning silahkan kalian ubah kembali menjadi warna putih seperti ini kemudian kalian duplikat warna putih ini dan gunakan eye drop copy warna gradien pada belakang seperti ini jika sudah letakkan ke bagian atas dan kurangi opacity atau kurangi opacity warna putih seperti ini biar terlihat agak sedikit melengkung atau bulat kemudian kalian duplikat diberikat warna gradien tadi tarik ke new layer lalu geser ke kanan sedikit seperti ini dan ubah menjadi warna putih warna gradien tapi warna putih kurangi untuk opacity dan jika kalian ingin merubah warna untuk metalik yang belakang kalian bisa menambahkan warna putih agar terlihat lebih terang oke demikian ada di tutorial tadi saya jika kalian punya cara lain untuk membuat icon beberapa seperti ini kalian boleh komen di bawah video ini dan jangan lupa untuk subscribe thanks sudah mantan video ini